Intro Susano adalah kategori dojutsu kelas tinggi ketika sudah memiliki mangekyusharingan Mereka yang bisa membangkitkannya bakal sangat overpower dalam bertahan maupun menyerang Tentunya kita semua tahu kalau ada beberapa Shinobi pengguna Susano dengan kekuatan bukan kaleng-kaleng Dan kali ini kita bukan hanya bahas dari siapa saja pengguna Susano terkuat Melainkan dari sisi duel terbaik mereka selama memakai jutsu legend warisan Uchiha tersebut Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika tertarik dengan video ini Dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan info terbaru dari channel Shinobi Abadi Yang pertama ada Susano dari rekan Itachi Ujah Shisui Jika dalam seris gamenya Susano Shisui memiliki skill menembakkan jarum-jarum cakra yang cukup besar Dan jika kita lihat pada Naruto Ultimate Industrial 4 Shisui mampu membangkitkan perfect Susano Bentuknya tak jauh berbeda dengan Susano pada umumnya Yang memiliki sayap dan satu senjata khas berbentuk bor Ada satu tambahan yang digunakan Susano Shisui Yaitu mampu menciptakan katon dengan radius yang sangat luas Mungkin radius ini bisa melebihi jurus katon Gokameka Kyum Uchiha Madara Pertarungan ganas satu-satunya Shisui memakai Susano adalah ketika dia bertemu Anbu Suruhan Danzo Pada saat itu Shisui berada dalam ancaman Danzo Bahkan ketua Anbu tersebut merampas mata kanan Shisui yang secara akan dipakai untuk teknik Koto Amatsukami Dipeng melindungi Konoha dari serangan Gudeta Dia menyerang secara barbar memakai jarum cakra dengan jumlah banyak Tapi karena kondisinya yang tak memungkinkan Susano menghilang begitu saja Dia berhasil diselamatkan Itachi setelah hampir terbunuh di tangan Anbu Naungan Danzo Selanjutnya ada Kakashi Hatake Nah Kakashi sebenarnya mendapatkan kekuatan Susano dari sisa chakra Obito Dia mendapatkan extra kekuatan bisa mengaktifkan monster super ganas warisan Uchiha Yang menarik Susano memiliki ciri khas dengan romekan sama seperti luka Kakashi Kemudian senjata miliknya adalah pedang Serta memiliki satu teknik Kamui Suriken Luka Susano Kakashi adalah pergabungan dari teknik Obito juga Yaitu bisa menyerap objek Namun Kakashi menambah objek berbentuk suriken agar bisa terserap Sehingga dia bisa menyerang dari jarak jauh Terbukti ketika Kaguya berubah bentuk menjadi hewan seperti kelinci Dan menyerang Sasuke Naruto Sakura Kakashi memakai Susano langsung melemparkan Kamui Suriken Dia juga memiliki pedang ketika ingin bertarung dengan Kaguya Sayangnya dia tidak memakai senjatanya itu dan dijadikan sebagai aksesori saja Itachi memiliki Susano sesuai dengan keadaan yang terjadi Dia memiliki tiga fase sama seperti Sasuke Mode tengkorak, mode manusia, dan mode armor Lain itu tangan Susano Itachi ada empat Dimana dua tangan kanannya memegang pedang Totsuka Sedangkan tangan kiri memegang Cermin Yata Totsuka adalah pedang penyegel yang sangat kuat Mereka yang terkena Totsuka bakal terserap ke botol sake khusus dan terjebak di dunia ilusi Sedangkan Cermin Yata adalah pelindung khas Itachi yang tak mudah ditembus Dan satu lagi Itachi bisa memakai Yasaka no Makatama Dimana ini adalah sebuah jurus tipe jarak jauh berbentuk tiga Tomoe Saringan Mungkin kita berpikir kalau momen terbaik Itachi memakai Susano ketika dirinya bertarung dengan Sasuke Namun Itachi pernah menunjukkan beberapa momen ganas ketika memakai Susano Kill terbaik dirinya benar-benar ditunjukkan ketika adu mekanik dengan Nagato Dia berhasil menyelamatkan Killer Bee dan Hachibi Kemudian Itachi menunjukkan teknik Yasaka no Makatama demi menghancurkan teknik Chibaku Tensei Itachi benar-benar mendominasi pertarungan hingga pada akhirnya dia memakai pedang Totsuka Agar Nagato tersenggel Dari sini kita bisa melihat kalau Itachi sungguh jenius dalam bertarung bahkan sekelas Nagato sekalipun Sang pengguna Rinnegan sejati Nah dari semua Susano Proses perubahan Susano Sasuke sering dimunculkan pada seris anime Naruto Dari menjadi mode bertahan dan menyerang hingga mampu mengkombinasikan Susano Perfect dengan Cakra Sembilan Biju Dia bisa menggunakan panah super panjang memakai Susano yang diberi nama Panah Indra Sasuke juga bisa melapisi Susano dan Amaterasu Dia memberi nama Tenekagutsu Chi Ini bisa dipakai dalam keadaan terdesak agar musuh tak bisa mendekat karena berakibat sang musuh terkena api abadi adik Itachi tersebut Pastinya kita sudah mengetahui kalau memunterbaik Susano Sasuke ketika sudah berada di lembah air dan ada mekanik dengan Naruto Bukan hanya memakai Perfect Susano Sasuke melapisi lagi dengan Cakra Sembilan Biju Ini membuat pertahanan dan stamina Susano Sasuke meningkat secara drastis Kita bisa melihat pukulan Kurama justru membuat tangannya hancur Ini karena perlindung Sasuke sangat kuat Beruntung Kurama memakai teknik mode Senin Sehingga dia tidak tewas terkena panah Indra Sasuke yang super ganat Ini bakal sangat fatal kepada tubuh Naruto jika tidak ada kekuatan yang sembanding dengan Susano plus Cakra Biju Uchiha Sasuke Awal pertama muncul kita bisa melihat betapa ngerinya Susano Madara hingga bisa terbentuk ke mode Perfect Dia memiliki 4 tangan di mana tangan di belakang memegang sabuk pedang Sedangkan 2 tangan di depan memegang pedang besar Kemudian rivalasi Rama ini bisa menggunakan teknik Yasaka no Magatama Di mana ini adalah teknik yang sama diperlihatkan Itachi ketika melawan Agato Serta bisa memunculkan meteor dengan bantuan Susanonya itu Momen terbaik sekaligus trafik Madara adalah ketika dia menunjukkan Susano perfectnya di hadapan semua KG Mereka terperangat dengan wujud sebenarnya Susano Ya itu karena selama ini mereka berpikir ukuran Susano tidak sebesar yang mereka ekspetasi Jika berdasarkan ketika mereka bertarung dengan Sasuke Namun kenyataannya Susano Madara bisa sebesar biju Tak heran Tsunade bertanya-tanya kenapa kakeknya Hashirama bisa bertarung dengan sosok sehebat Madara Kakak Izuna tersebut menunjukkan skill Susanonya dengan satu kali tebasan Hasilnya daratan di sana hancur total dan sebuah gunung langsung terbelah menjadi dua Sungguh dibandingkan duelnya dengan Hashirama Madara benar-benar terlalu mengerikan pada pertarungan melawan Gokage Kebencian Indra kepada Asura membuat dia akhirnya membangkitkan mangekyu dan mengaktifkan monster Susano Dari segi warna ini tak jauh beda dengan Sasuke Alasan kuatnya Sasuke adalah reinkarnasi Indra Jadi sudah sewajarnya kalau Susano mereka ada kemiripan Hanya saja milik Indra lebih kokoh seperti Susano Madara sekaligus dia memiliki dua pedang tajam Sebenarnya momen epik Susano Indra sama persis dengan kejadian Madara versus Hashirama Tapi meskipun Indra memiliki perfect Susano Asura bisa menangkis dan menghajar balik Indra memakai Mokuton Shinsu Senju Ukuran Susano-nya sudah sangat setara dengan Madara Bahkan bisa dikatakan ini jauh lebih baik Dengan sekali tebas Indra seharusnya bisa membelah gunung seperti Madara Sekaligus menghancurkan daratan Namun fokus dia adalah untuk mengalahkan adiknya Asura Namun karena Asura mewarisi kekuatan Trikudo sehingga Susano Indra kalah telak dengan beberapa teknik Asura Ukuran Susano Hagoromo adalah yang terbesar dari semua Susano yang ada Ini bisa terjadi karena cakra Hagoromo terlalu banyak Bahkan tinggi dan besarnya menyerupai Jubi Yang sudah kita ketahui para biju saja sangat kecil di mata sosok Jubi Hagoromo memakai Susano-nya ketika melawan ibunya sendiri Kaguya Yang pada saat itu berubah menjadi Jubi Hanya saja dia berfokus kepada bertahan dibandingkan menyerang Biju Dama Jubi yang mengarah ke Susano Hagoromo ditangkis memakai Susano super besar Yang seperti kita tahu kalau sebenarnya biju Dama Jubi jauh lebih besar dibandingkan ke sembilan biju sekalipun Jadi bisa dibayangkan bagaimana GG Gaming Monster Hagoromo yang satu ini Jika digambungkan semua Susano dari klan Uchiha ini masih belum bisa menyetarai Susano Hagoromo Karena dalam segi cakra juga Hagoromo jauh lebih baik dan sangat powerful Sedikit teori ada beberapa shinobi dari Uchiha yang sebenarnya bisa membangkitkan teknik Susano Mereka adalah Sarada dan Uchiha Fugaku Susano Sarada masih belum diperlihatkan dalam seri Boruto Namun jika melihat perkembangan Sarada dia sudah meningkat secara pesat Dalam versi manganya Sarada bisa membangkitkan tiga Tomoe Saringan Yang berarti satu langkah lagi dia bisa mengaktifkan Mangekyou Saringan Agar bisa membangkitkan Susano terkuatnya Jika ini sampai terjadi maka Sarada adalah cewek pertama pengguna Susano dalam seri Naruto maupun Boruto Yang menjadi masalah Sasuke tidak memberitahu rahasia membangkitkan Mangekyou Saringan Ketika Sarada bertanya tentang bagaimana cara mendapatkan mata seperti Sasuke Sasuke langsung memotong pembicaraan Karena seperti yang kita tahu kalau Mangekyou memerlukan penderitaan Seperti sebuah kematian Sasuke berusaha memutus itu kepada Sarada Juga untuk tidak menimbulkan kebencian Yang terakhir ada Fugaku Teori selanjutnya ada Fugaku Fugaku juga menjadi Shinobi Uchiha yang sebenarnya bisa mengaktifkan Susano Pada animenya Fugaku memiliki skill untuk mengendalikan Kyuubi sama seperti Obito Madara Hanya saja fungsi Mangekyou juga bisa dipakai untuk membangkitkan monster magis Uchiha tersebut Alasan tidak terungkapnya kekuatan Susano Fugaku terletak pada konflik kudeta Uchiha Dia sengaja menahan kekuatan dahsyatnya demi perdamaian Konoha dan Uchiha Padahal ada potensi Susano Fugaku lebih mengerikan dibandingkan Itachi Namun dia lebih memilih mengalah mati dan menyerahkan hidupnya kepada anak pertamanya itu Jika menurut kalian pribadi Susano siapakah yang paling terkuat pada sejarahnya Isi jawaban kalian di komentar Dan itulah pembahasan urutan Susano terkuat beserta pertarungan terganasnya Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya Tulis komentar kalian di bawah Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video Sub indo by broth3rmax